Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam ruang kosong yang luas di luar perahu semesta, Hong menara sembilan lantai maju dengan sangat cepat, dan kecepatannya yang sangat tinggi meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan. Di dalam menara, Luofeng membawa Blood Ghost Blade di punggungnya saat dia melihat jauh ke depan kekejauhan di universe boat yang menjulang namun rusak. Mulai hari ini, bisiknya, aku akan menghabiskan sebagian besar dari beberapa tahun ke depan berkeliaran di sekitar tiga daratan paling berbahaya di samudera semesta. Aku bukan lagi Luofeng kemarin. Sekarang, aku telah menjadi master alam semesta. Setelah era yang tak terhitung menenggelamkan diri dalam kultivasi, meskipun secara diam-diam, kekuatan saya telah meningkat pesat. Tidak perlu bagi saya untuk bertindak secara rahasia lagi. Banyak master alam semesta telah tinggal di sekitar wilayah periferal perahu semesta untuk waktu yang lama. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada di standar tingkat ketiga hingga keempat. Lihat, harta sejati tertinggi, menara bintang. Ini menara bintang dari alam semesta primal. Saya mendengar bahwa secara internal, alam semesta primal terbagi menjadi dua faksi besar. Kam pasukan bersatu dan kam manusia terlibat dalam perang pamungkas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dari kam manusia adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti yang telah mengalahkan menara bintang. Sekarang situasi di dalam alam semesta primal telah stabil, pemimpin gerombolan Bima Sakti benar-benar membawa menara bintang ke sini ke perahu semesta. Menara bintang telah berdiri di alam semesta purba untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang berhasil membuatnya mengenali seorang master. Siapa yang mengira itu akhirnya jatuh ke tangan pemimpin gerombolan Bima Sakti? Selain itu, Bima Sakti ini pemimpin gerombolan juga orang yang telah menerima warisan denyut nadi sungai Duandong. Pemimpin gerombolan Bima Sakti terlalu beruntung. Mengapa saya tidak seberuntung itu? Luofeng tidak punya niat untuk bersembunyi sama sekali. Di atas Star Tower, dia telah masuk ke Universe Board. Tentu saja, dia akan mengumpulkan cukup banyak penonton. Melaporkan kepada leluhur ras kita, Manusia, pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luofeng, dari era alam semesta purba baru saja memasuki perahu semesta di atas menara bintang. Tuan Sejati, Luofeng telah memasuki perahu semesta. Leluhur, pemimpin gerombolan Bima Sakti baru saja memasuki perahu semesta di atas menara bintangnya. Hanya saja. Seberapa cepat berita menyebar di samudera semesta? Hanya dalam satu hari, berita tersebut telah menyebar ke ketiga era reinkarnasi dan dua tanah suci. Lagi pula, karena Luofeng telah menerima warisan denyut nadi sungai Duandong, dia telah menjadi harta karun yang bergerak di mata berbagai kelompok kekuatan teratas di seluruh samudera semesta. Siapa yang tidak mengingini warisan Luofeng? Satu-satunya hal adalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Suatu kali di mana Luofeng dikepung oleh sekelompok master tertinggi alam semesta, masing-masing dari mereka telah melepaskan ledakan kekuatan tempur di tingkat ketujuh hingga kedelapan. Bahkan ada beberapa yang telah melepaskan semburan kekuatan tempur tingkat sembilan. Ketika semua ini digabungkan, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Teacher Origin mungkin tidak dapat menahannya. Namun pada saat itu, itu bahkan tidak cukup untuk membuat Board of Mausoleum bergeming. Saat itulah mereka semua tahu bahwa dengan menggunakan kekerasan saja, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan warisan itu dari Luofeng. Tapi kali ini, dia memilih untuk membawa menara bintang ke perahu semesta. Ini membuat mereka semua meragukan niatnya. Perkemahan manusia baru saja stabil, dan menara bintang kekuatan tempur yang penting, benar-benar dibawa ke samudera semesta? Dan secara terbuka, pada saat itu, Sepertinya Luofeng sangat percaya diri dengan kekuatan kamu manusia. Semua penguasa alam semesta dari rasku harus mematuhi perintah ini. Jangan memprovokasi Luofeng. Jaga jarakmu, dan jika kau melihatnya dari kejauhan, pastikan untuk menghindari jalannya. Kirimkan perintahku. Tidak ada master alam semesta yang akan memprovokasi Luofeng. Luofeng, yang berada di Star Tower, memasuki Universe Board. Saat dia berjalan ke wilayah yang lebih dalam dari Universe Boss, tidak ada satupun makhluk hebat yang berani memprovokasi dia. Lagi pula, mereka yang melakukannya biasanya adalah master tertinggi alam semesta, dan master tertinggi alam semesta sebagian besar berkumpul di inti atau setidaknya di area periferal inti. Ada pun master alam semesta? Untuk saat ini, semua kelompok kekuatan teratas di lautan semesta tahu bahwa Luofeng memiliki harta karun sejati tipe istana, Menara Bintang. Ketika Star Tower mengeksekusi teknik menelan, hanya mereka yang setidaknya berada di tingkat ke-6 sebagai kekuatan tingkat atas yang bisa melawan. Master alam semesta normal yang bersembunyi cukup jauh akan selamat. Tetapi saat mereka dekat, mereka akan langsung ditelan oleh Menara Bintang. Kedua, Luofeng memiliki harta berdampak jiwa. Ada pepatah bahwa hanya mereka yang memiliki kemauan keras pada tingkat master tertinggi alam semesta yang dapat menolak. Kalau tidak, orang lain tidak akan bisa melakukan perlawanan sebelum Luofeng. Dua faktor ini saja membuat semua master alam semesta dari kelompok kekuatan teratas sangat takut pada Luofeng. Waktu berlalu Dalam sekejap mata, Luofeng telah berada di perahu semesta selama 300 tahun. Dia mungkin kuat, tapi kecepatannya masih belum bisa melebihi batas 100 kali kecepatan cahaya. Jadi jika dia ingin mencapai ruang rahasia di dalam ruang token qian, dia masih membutuhkan waktu hampir 700 tahun untuk sampai di tujuannya. Sementara banyak master alam semesta dari berbagai kelompok kekuatan teratas telah gelisah ketika Luofeng pertama kali muncul di samudera semesta, sekarang, mereka tidak lagi begitu khawatir. Pada awalnya, mereka takut Luofeng akan memulai pesta pembunuhan. Lagi pula, mata dewa leluhur hanya mampu menghadap satu arah pada satu waktu, itu terbatas dalam hal jarak yang terpengaruh, tapi itu masih sangat jauh. Kombinasi mata dewa leluhur dan menara bintang adalah mimpi buruk mutlak bagi para master alam semesta. Jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Luofeng, tidak mungkin mereka punya waktu untuk melarikan diri. Ketika beberapa master alam semesta secara tidak sengaja menabrak menara bintang yang mendekat, mereka semua ketakutan. Tanpa berpikir dua kali, mereka pergi ke arah lain. Namun, ketika menara bintang melewati mereka, itu tidak menyerang. Awalnya, mereka merasa lega. Dengan berlalunya waktu terutama setelah lebih dari 300 tahun berlalu, bahkan ketika Luofeng berpapasan dengan master alam semesta manapun, dia masih tidak bergerak untuk menyerang. Ini telah membuat sebagian besar master alam semesta merasa nyaman. Aku tidak bodoh. Berdiri di aula menara bintang, memandangi nyala api yang tak berujung, Luofeng tersenyum pada dirinya sendiri. Aku mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh dan menangkap master alam semesta ini. Aku bahkan mungkin lebih terampil daripada kebanyakan master tertinggi alam semesta. Tetapi, jika aku membunuh tanpa berpikir, aku akan membuat musuh di semua tempat. Membuat musuh di mana-mana, pikir Luofeng. Itu, saya tidak takut. Tapi itu selanjutnya akan membahayakan ras manusia saya dan alian Sihong. Berbagai kelompok kekuatan teratas alam semesta pernah bergabung untuk menyerang perahu mausoleum. Tetapi pada saat itu, semua orang saling menyerang, jadi tidak ada kerugian di pihak manapun. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan perseteruan. Beberapa makhluk hebat masih bisa terus mempertahankan persahabatan dekat dengan Luofeng. Tetapi jika dia mengamuk, membunuh penguasa alam semesta dari ras lain, dan sebagai akibatnya ada penguasa alam semesta yang dimusnahkan, maka kebencian dan permusuhan akan muncul. Ketika dia bertarung melawan ras lain, selama tidak ada yang terluka, dia masih bisa bergabung dengan ras lain untuk melawan orang lain jika diperlukan. Tetapi jika pihak lawan memusnahkan Ice Mountain Master atau Primal Chaos City Leader, Luofeng akan bermata merah karena marah. Teori yang sama diterapkan. Jika dia mengamuk, membunuh tanpa ampun, dia akan membuat musuh kemanapun dia pergi. Pada saat itu, Master Alam Semesta yang kemampuannya sedikit lebih lemah, seperti Long Yan Master dan Remote Lord Master, akan mengalami kesulitan untuk mencapai samudera semesta. Tentu saja, Luofeng tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan tindakan bodoh seperti itu. Saya telah berada di dunia luar selama lebih dari 300 tahun dan berada di ruang kultivasi selama lebih dari 300 era, kata Luofeng pada dirinya sendiri. Memahami Menara Bintang telah membawa saya ke batas pamungkas saya saat ini. Jilid kedua pemusnahan, salah satu dari tiga set pengetahuan yang hilang, terlalu sulit. Saya belum menguasainya, tapi saya telah memperoleh banyak hal dari Menara Bintang, yaitu lebih dari cukup. Sebelum pertempuran, dia hanya mampu memahami tiga lapisan pertama dari ukiran rahasia Menara Bintang. Untuk harta sejati tertinggi biasa, lapisan ketiga biasanya akan mencapai tingkat ke-6 sebagai tingkat teratas kekuatan tempur. Lapisan ke-4 ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-7 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Lapisan ke-5 dari ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Ukiran rahasia lapisan ke-6 akan mencapai tingkat ke-9 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Ini adalah level kapak besar. Lapisan ke-7 ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-10 sebagai level teratas dari kekuatan tempur. Ini adalah level guru asal. Namun, beberapa harta karun sejati tertinggi mungkin tidak memiliki lapisan ke-7 ukiran rahasia di atasnya. Klasifikasi kemampuan biasanya dapat ditentukan dengan cara ini. Tapi menara bintang berbeda. Tiga lapisan pertama menara bintang masih dianggap normal, di mana lapisan ketiga berada di tingkat ke-6 sebagai tingkat kekuatan tempur teratas. Lapisan ke-4, tingkat ke-7 sebagai tingkat teratas dari kekuatan tempur. Lapisan ke-5, tingkat ke-8 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Lapisan ke-6, tingkat ke-8 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Lapisan ke-7, tingkat ke-9 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Lapisan ke-8, tingkat ke-9 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Lapisan ke-9, tingkat ke-10 sebagai level teratas dari kekuatan tempur. Untuk saat ini, Luo Feng hanya bisa mendeteksi kekuatannya hingga lapisan ke-9. Setelah itu, semuanya kabur, dan dia tidak bisa mendeteksi lebih jauh. Ada pun kekuatannya, dia samar-samar bisa membuat penilaian berdasarkan ukiran rahasianya. Tentu saja, untuk saat ini, Menara Bintang sepenuhnya mampu mengeksekusi kekuatan tempur di lapisan ke-5, yang merupakan tingkat di mana Luo Feng berhasil mendapatkan pemahaman yang lengkap, setelah menghabiskan lebih dari 600 era untuk memahaminya. Dari kekuatannya, orang bisa mengetahui perbedaan antara Menara Bintang dan harta karun sejati lainnya. Lapisan ke-4 Menara Bintang tidak berbeda dengan lapisan ke-4 harta sejati tertinggi lainnya. Namun, lapisan ke-6nya dicocokkan dengan yang ke-5 kemudian dari harta karun sejati tertinggi lainnya. Harta karun sejati tertinggi lainnya mengikuti urutan tingkat ke-7 sebagai tingkat atas kekuatan tempur, tingkat ke-8 sebagai tingkat atas kekuatan tempur, tingkat ke-9 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Tetapi untuk Menara Bintang, urutannya adalah tingkat ke-7 sebagai tingkat atas kekuatan tempur, tingkat ke-8 sebagai tingkat atas kekuatan tempur, tingkat ke-8 sebagai tingkat atas kekuatan tempur, tingkat ke-9 sebagai tingkat atas kekuatan tempur. Pertama, kekuatannya bisa dimaksimalkan sepenuhnya. Kedua, setiap lapisan ukiran rahasia akan mewakili satu jenis teknik pertempuran. Lapisan ke-4 dan lapisan ke-5 berarti bahwa Luofeng telah menguasai dua teknik yang berbeda. Untuk harta karun sejati tertinggi seperti Menara Penjara Hitam, saya khawatir mereka hanya bisa mengeksekusi hingga lapisan ke-4, pikir Luofeng. Tapi untuk Menara Bintang, saya bisa mengeksekusi teknik hingga lapisan ke-4 dan ke-5. Dua teknik yang bisa dia lakukan saat meningkatkan levelnya membuat Luofeng semakin bersemangat dan tertarik pada Menara Bintang. Ketika kekuatanku meningkat satu tingkat lagi, aku akan dapat menciptakan teknik pedang tingkat yang lebih tinggi, kata Luofeng pada dirinya sendiri. Pada saat itu, saya akan dapat memahami lapisan ke-6 dan ke-7. Sementara Master Tertinggi Alam Semesta lainnya meningkatkan kekuatan mereka dengan memahami lapisan berikutnya dari ukiran rahasia, Luofeng meningkatkan kekuatannya dengan memahami dua lapisan. Dalam sekejap mata, Luofeng telah berada di perahu semesta selama lebih dari 400 tahun. Di dalam Whirling Swamp Ocean di wilayah internal universe board, Hua, Hua, Lautan rawa berputar kehijauan membentuk banyak pusaran air raksasa yang merobek segalanya. Di dalam Whirling Swamp Ocean terdapat karang merah besar dengan diameter terbesar sekitar 900 juta kilometer. Di terumbu merah ini ada 12 master alam semesta. Mereka semua menatap tajam kekejauhan. Ada banyak pusaran air yang diciptakan oleh Whirling Swamp Ocean, dan semuanya menyatu untuk menghasilkan pusaran air yang sangat besar. Jauh di kejauhan adalah inti dari pusaran air yang sangat besar itu. Setiap kali harta karun lahir di dalam Whirling Swamp Ocean, itu akan menjadi harta karun sejati paling tidak. Bahkan mungkin tipe domain puncak, tipe istana, atau banyak jenis harta karun sejati lainnya. 12 master alam semesta yang semuanya berasal dari berbagai kelompok kekuatan teratas menatap dengan intens saat mereka menunggu dalam diam. Pusaran air tak berujung dari Whirling Swamp Ocean menghasilkan angin kencang yang bisa menyapu segala sesuatu dalam ruang dan waktu. Relatif, angin puyuh di sekitar karang lebih lemah, namun itu lebih dari cukup untuk menyebabkan penguasa alam semesta di karang menghadapi kesulitan dalam berdiri. Tiba-tiba, Hong Seberkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dari jauh. Penguasa alam semesta dari berbagai ras di karang tercengang. Ini adalah momen paling berbahaya dari Whirling Swamp Ocean sekarang. Siapa yang berani melayang di langit di atas? Apakah mereka tidak khawatir tersapu ke dalamnya? Itu menara bintang. Menara sembilan lantai. Itu menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tidak heran dia berani menerobos masuk secara langsung. Itu karena dia memiliki istana harta karun sejati yang tertinggi. Jika aku memilikinya, aku juga akan berani menyerbu langsung ke wilayah dalam Whirling Swamp Ocean. Semua master alam semesta ini menyaksikan dari jauh dengan takjub. Tidak satupun dari mereka yang berniat melarikan diri atau bersembunyi. Ketika Luo Feng baru saja memasuki perahu semesta, saat mereka melihatnya, kemungkinan besar mereka akan berpencar untuk melarikan diri demi hidup mereka yang tersayang. Tapi sekarang, semua orang tahu, Luo Feng memang memiliki sikap makhluk yang hebat, dia tidak akan pernah menggertak yang lemah. Selama ini, tidak ada yang pernah mendengar Luo Feng membunuh siapapun. Eh, menara bintang sedang berbelok. Itu terbang ke arah kita. Itu akan datang. Semua penguasa alam semesta di Terumbu Karang yang merupakan bentuk kehidupan tumbuhan, bentuk kehidupan energi, atau bentuk kehidupan daging dan darah langsung terkejut. Saat berikutnya, mereka semua mulai panik. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti ini tidak memiliki rencana pada mereka, mengapa dia dengan sengaja berbelok dan menuju ke arah mereka? Tapi sekarang, meski mereka mau, sudah terlambat untuk melarikan diri. Karena dia sudah terlalu dekat, angin kencang Whirling Swamp Ocean telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka bahkan tidak berani terbang di langit di atas. Suatu bentuk kehidupan dengan tiga paku hitam di punggungnya berteriak, Pemimpin gerombolan Bima Sakti, harta sejati yang akan lahir dari samudera Rawa berputar ini, kami bersedia membiarkan Anda, pemimpin gerombolan Bima Sakti, memilikinya. Setiap master alam semesta di sana, semuanya berasal dari ras yang berbeda, menyaksikan dengan penuh harap. Menara bintang secara bertahap mengurangi kecepatannya dan melayang di tempat tertentu di atas karang. Hua! Dari salah satu pintu samping di dasar menara bintang, sesosok tubuh perlahan terbang keluar. Mengenakan baju besi perak dan dengan empat sayap perak terbentang, sosok itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia melihat ke bawah. Sebelas master alam semesta lainnya di sini tidak perlu khawatir. Aku di sini, hanya karena dia. Jari Luofeng menunjuk ke salah satu dari dua belas master alam semesta. Seketika, sebelas master alam semesta lainnya berbalik untuk melihat siapa orang yang tidak beruntung itu. Mata mereka tertuju pada raksasa guntur yang tinggi dan tinggi yang membawa bola petir di dadanya. Ekspresinya mengkhianati rasa takutnya saat dia melihat sekeliling, lalu menatap Luofeng. Wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan teror. Aku, aku, raksasa guntur melihat sekeliling. Sebelas penguasa alam semesta di sekitarnya berusaha menjauh. Mereka akan senang melihat raksasa guntur ini menderita. Penguasa alam semesta dari ras lain ini dapat mengetahui bahwa Luofeng sedang mencari raksasa guntur untuk masalah pribadi. Pemimpin gerombolan bima sakti Luofeng sudah lama berada di perahu semesta, dan dia tidak pernah melakukan pembunuhan sembrono sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba mengincar salah satu master alam semesta. Rupanya, ada beberapa masalah pribadi di antara mereka. Perlombaan bintang bahadai, Luofeng menatap raksasa guntur itu. Tuan antar jemput guntur? Aku, aku kata tander satel master, ngeri. Pemimpin gerombolan bima sakti, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan tidak ada dendam di antara kita. Mengapa kamu mengincarku? Dia pemberani, tapi dia masih takut dengan makhluk yang bisa dengan mudah membunuhnya. Tidak dendam, Luofeng mencibir. Tentu saja ada. Kalau tidak, mengapa aku menargetkanmu? Master alam semesta lainnya menyaksikan mereka bertarung. Mereka nyaris tidak mengenal tander satel master. Selain itu, mereka adalah pesaing satu sama lain untuk mendapatkan harta sejati yang akan segera lahir. Mereka senang Luofeng mengincar tander satel master. Mereka semua tahu betapa kuatnya Luofeng, jadi tidak ada dari mereka yang berani ikut campur. Kalau tidak, mereka akan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Pemimpin gerombolan bima sakti, aku, kata tander satel master. Tidak perlu mengatakan apapun, kata Luofeng. Lalu dia berteriak, masuk. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di bagian bawah menara bintang, dan mulai menelan raksasa guntur. Tidak, raksasa guntur berteriak dan berjuang untuk keluar. Aku dari bintang badai petir. Leluhurku adalah guru bintang petir hebat. Luofeng, jika kamu membunuhku, kamu akan menjadikan dirimu musuh bintang badai petir dan guru bintang petir hebat. Ruang bergetar di bawah raungan. Rupanya, raksasa guntur itu histeris. Aku menjadikan diriku musuhnya, kata Luofeng. Hua. Meskipun raksasa guntur berjuang melawan kekuatan menelan, dia masih terbang menuju dasar menara bintang. Akhirnya, dia benar-benar tersedot. Pergantian peristiwa ini membuat takut semua sebelas penguasa alam semesta dari ras lain di area tersebut. Mereka semua diam saat tander satel master yang kuat tersedot ke start tower. Semua orang ketakutan, mereka tahu Luofeng kuat, tapi mereka masih takut untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Luofeng itu gila. Dia tidak menghormati Great Thunder Star Master, yang merupakan salah satu master tertinggi alam semesta terkuat dari era alam semesta pertama. Bahkan ras seperti klan mata ilahi tidak ingin menjadi musuh ras badai, yang memiliki sedikit populasi tapi kekuatan besar. Luofeng memegang menara bintang dan mendarat perlahan. Pemandangan itu membuat ngeri semua penguasa alam semesta. Apa yang dia inginkan? Dia sudah menangkap tander satel master. Kenapa dia tidak pergi? Luofeng menginjak tanah dan melihat sekeliling pada master alam semesta yang kuat di sekelilingnya. Sebagian besar master alam semesta ini berada di level 5, dan yang terlemah berada di level 4 tingkat atas. Dia berkata, saya menangkap tander satel master karena Great Thunder Star Master. Anda dapat menyebarkan berita dan memberi tahu semua orang bahwa saya akan tinggal di pusat Whirling Swamp Ocean dan menunggunya selama 10 tahun. Jika dia tidak muncul dalam 10 tahun, saya akan membunuh tander satel master. Apakah Anda mendengar saya? Luofeng melihat sekeliling. Jangan khawatir, Milky Way Horde Leader, kami pasti akan menyebarkan beritanya. Tak satupun dari master alam semesta berani untuk tidak mematuhinya. Dia terlalu kuat dan baru saja menjadikan dirinya musuh dari Great Thunder Star Master. Tentu saja, mereka tidak ingin melawannya. Itu hanya menyebarkan berita, mereka akan melakukan itu bahkan Luofeng tidak memintanya. Maka kamu bisa menunggu di sini sampai barang berharga lahir. Tidak perlu khawatir tentang aku. Luofeng melambaikan tangannya dan menara bintang mendarat di tanah. Itu segera menjadi lebih besar dan mencapai ketinggian 100 juta kilometer, berdiri di tengah terumbu karang yang sangat besar. Luofeng memasuki menara bintang dan mulai menunggu. Thunder Settle Master, kata Luofeng, mentransmisikan suaranya. Jika Great Thunder Star Master Anda tidak datang, jangan salahkan saya atas kematian Anda. Thunder Settle Master tidak mengatakan sepatah katapun. Luofeng berada di bawah sorotan dari tiga era alam semesta dan dua tanah suci di samudera semesta. Semua yang dia lakukan menarik perhatian. Dia tidak menargetkan siapapun setelah memasuki samudera semesta. Namun, dia tiba-tiba menangkap Thunder Settle Master dari Thunder Storm Star dan sekarang sedang menunggu Great Thunder Star Master. Dan dia telah menetapkan tenggat waktu 10 tahun. Master tertinggi alam semesta dapat dengan mudah menembus batas kecepatan, dan mereka dapat tiba di Whirling Swamp Ocean tidak peduli dari mana mereka berangkat. Luofeng memberikan tenggat waktu 10 tahun, jelas waktu yang cukup. Mengapa Luofeng ingin menjadikan dirinya musuh dari Great Thunder Star Master? Siapa tahu? Tanah inti sektor Puncak Miring, di perairan gelombang 10.000, area yang dekat dengan tanah kegelapan. Pada hari yang sama, berita itu tersebar. 10.000 ombak air adalah area di tanah inti sektor Puncak Miring, dan terkenal dengan ilusinya. Bahkan dengan istana harta karun tertinggi, sulit untuk keluar jika ada yang hilang. Tentu saja, itu masih jauh lebih aman daripada negeri kegelapan. Lagipula, tidak ada yang pernah berhasil selamat dari tanah kegelapan. Hong, Panjang Sebuah kapal kuno mengapung di atas ombak. Di kapal duduk makhluk gunung raksasa, makhluk besi, dan raksasa guntur. Mereka adalah tiga makhluk terkemuka dari era alam semesta pertama, Dewa Leluhur Batu Naga, Kaisar Zenjia, dan Guru Bintang Guntur Agung. Dewa Leluhur Batu Naga duduk di sana, dan suaranya bergemuruh. Guntur hebat, bocah manusia itu menangkap penguasa alam semesta dari Rasmu, dan dia sekarang telah menyebarkan berita bahwa dia akan menunggumu di Whirling Swamp Ocean selama 10 tahun. 10 tahun sudah cukup bagi master tertinggi manapun untuk sampai ke Whirling Samudera Rawa dari mana saja di Samudera Semesta. Selain itu, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi bahan tertawaan semua kekuatan di Samudera Semesta. Apakah kamu pergi, Guntur hebat? Kaisar Zenjia bertanya, matanya berbinar. Raksasa Guntur duduk di sana dan berkata, aku. Guntur hebat, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi lelucon, kata Dewa Leluhur Batu Naga. Namun, masalah yang sedang kita hadapi adalah yang paling penting. Zenjia Emperor menambahkan, itu benar. Jika master tertinggi alam semesta lain datang, kita berdua saja mungkin tidak dapat menghadapinya. Terakhir kali, ketika kita melawan kapak besar, kita hampir gagal. Huh, Raksasa Guntur mendengus. Hanya beberapa dekade, dan kemungkinan besar, tidak akan ada master tertinggi. Selain itu, Luo Feng memprovokasi saya. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Dia hanya master alam semesta, dan dia memandang rendah master tertinggi alam semesta hanya karena barang berharganya. Dia bunuh diri. Jika saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya, itu akan membantu kita melampaui inkarnasi. Bunuh bocah itu? Baik Dewa Leluhur Batu Naga dan Kaisar Zenjia menggelengkan kepala. Benar-benar lelucon, bahkan sekelompok besar master tertinggi alam semesta digabungkan tidak dapat melukai Luo Feng. Guntur hebat, apakah Luo Feng tahu bahwa kita ada hubungannya dengan kematian kapak besar? Dewa Leluhur Batu Naga bertanya, apakah itu sebabnya Luo Feng mengincarmu? Mungkin kapak besar memberi tahu manusia sebelum dia mati, kata Kaisar Zenjia. Maka itu wajar jika Luo Feng menargetkanmu. Jika demikian, penguasa alam semesta dari Rasku juga akan berada dalam bahaya. Tidak masalah apakah kapak besar memberi tahu umat manusia sebelum dia mati atau tidak. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita, kata Great Thunder Star Master dengan dingin. Mereka bahkan tidak memiliki guru tertinggi. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Selain itu, kita sudah dekat dengan kematian sejati kita, dan kita berasal dari era alam semesta pertama. Kita harus memanfaatkan satu kesempatan terakhir ini. Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga sama-sama setuju. Aku akan berurusan dengan Luo Feng itu. Aku akan segera kembali. Great Thunder Star Master mengambil istana harta karun yang sebenarnya dan terbang seperti seberkas cahaya. Tuan Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga saling bertukar pandang, lalu memberi perintah kepada penguasa alam semesta dari ras mereka. Kaisar Zenjia segera memberi perintah menggunakan avatar kekuatan Dewa di alam semesta kecilnya, begitu pula Dewa Leluhur Batu Naga. Mereka yang ada di perahu semesta, tinggalkan perahu semesta sesegera mungkin. Jika kamu tidak bisa meninggalkan Universe Bot, bersembunyi di beberapa tempat rahasia di Universe Bot. Cobalah segalanya untuk menghindari Luo Feng. Waktu berlalu. Star Tower berdiri di tengah Whirling Swamp Ocean di Karang, namun sudah ada 13 master alam semesta. Rupanya, beberapa harta sejati puncak akan segera lahir di Whirling Swamp Ocean. Banyak makhluk hebat mengetahui hal ini. Luo Feng tidak membunuh makhluk secara sembarangan, dan dengan godaan barang berharga, 2 master alam semesta lagi datang ke sini. Tanah Suci Bulan Ungu Pei Xing, kamu sudah mencapai level 5, kata seorang master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu dengan 3 wajah dan 8 tangan. Kamu bisa meninggalkan Tanah Suci? Selamat! Kamu akhirnya bisa pergi ke samudera semesta, kata seorang laki-laki dengan 4 wajah dan 16 tangan. Keempat wajahnya tampak gembira. Saya sudah mendengar begitu banyak tentang samudera semesta, namun saya tidak bisa pergi sebelumnya. Fantastis, fantastis! So, dengan sangat gembira, dia mulai terbang seperti seberkas cahaya. Dia terkadang berteleportasi, terkadang terbang dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, dia telah terbang keluar dari Tanah Suci Bulan Ungu. Lautan semesta Dia melihat aliran udara kekacauan yang tak ada habisnya dan melihat kembali ke Tanah Suci Raksasa. Makhluk bermuka 4, berlengan 16 itu sangat gembira. Saya telah berada di alam semesta suci selama 18 era alam semesta, dan akhirnya, saya memasuki lautan alam semesta. Ini adalah lautan alam semesta, dan ada 3 tanah ekstrim. Master alam semesta baru ini, Paising Master, sangat bersemangat. Selama pertarungan untuk warisan Sungai Duandong, Dirbak Master dan yang lainnya mati, jadi aku memiliki kesempatan untuk menjadi Master alam semesta. Paising Master sangat gembira. Sebuah Tanah Suci hanya dapat menahan Master alam semesta dalam jumlah terbatas, menjadikannya dan yang lainnya di tingkat ksatria alam semesta, mereka tidak bisa membuat terobosan. Namun selama pertarungan memperebutkan warisan Sungai Duandong, Dirbak Master dan sekelompok Master alam semesta lainnya mati. Itu berarti calon Master alam semesta akhirnya memiliki kesempatan. Dan berdasarkan kekuatan mereka, leluhur bulan ungu telah mengizinkan beberapa dari mereka menjadi penguasa alam semesta. Akhirnya, aku bisa memasuki samudera semesta. Paising Master membuka sayap hitamnya, dan baju zirah hitam menutupi tubuhnya saat dia menatap keluar angkasa yang tak berujung. Aku, Tuan Paising, akan menjadi sesuatu. Di dalam area bagian dalam dari Tilted Peak Sektor, api berkobar. Dengar, aku Paising Master dari Tanah Suci Bulan Ungu, kamu seharusnya bangga bahwa aku memilihmu sebagai pesaingku untuk percobaan pertamaku. Paising Master berwajah 4, berlengan 16, membuka sayap hitamnya lebar-lebar. 16 lengannya memegang 8 ko panjang, masing-masing dipegang oleh 2 tangan. Lengan di atas dan lengan di bawah masing-masing memegang ko. Keenam lengan kiri memegang 3, sedangkan enam lengan kanan memegang 3 lagi. Sayap hitam di punggungnya terbentang. Keempat wajahnya memandang keempat arah yang berbeda. Tuan Paising, aku belum pernah mendengar nama itu. Raksasa batu itu memegang palu batu dan mengaum. Beraninya kau, Master Alam Semesta Baru dari Tanah Suci Bulan Ungu, tantang aku, Master Kehancuran 8. Paising Master membuka sayapnya dalam api yang tak berujung, dan dia tampak lega. Pria menyedihkan yang menghadapi kematian. Bahkan jika kamu berada di level 5 tingkat atas, tidak ada yang perlu aku takuti. Delapan guru reruntuhan sangat marah dengan kata-kata guru Paising. Dia sudah gila menghadapi tekanan kematian yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah mendengar ini? Kamu bocah, aku akan menunjukkan kekuatanku. Raksasa batu itu meraung. Hong. Cahaya menyilaukan terpancar darinya. Cahaya kuning tiba-tiba ada di mana-mana, meliputi area seluas beberapa tahun cahaya persegi. Domain yang kuat mulai mengikat Paising Master, dan raksasa batu itu berkata dengan galak, Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini pasti pertama kalinya kamu di samudera semesta. Aku akan menjadikannya yang terakhir. Petik 2 Membunuh Delapan master reruntuhan berlari ke arahnya. Delapan guru reruntuhan memang berperang. Kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak besar, Namun masih mungkin satu akan dibunuh oleh yang lain selama yang satu bisa menjebak yang lain. Mereka bisa terus bertarung satu sama lain selama jutaan tahun atau bahkan ratusan juta tahun, Memaksa satu sama lain untuk membakar kekuatan dewa mereka. Ukuran tubuh dewa mereka, kekuatan serangan mereka, dan pertahanan mereka menentukan siapa yang bisa bertahan. Jelas, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Nyatanya, banyak master alam semesta dari era alam semesta pertama akan menjadi gila, Sehingga hanya sedikit master alam semesta yang mau ikut campur dengan mereka. Kamu ingin membunuhku? Tuan Paising menyeringai. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Membekukan. Hua. Tiba-tiba, pilar cahaya melesat keluar dari sayap hitam. Lima pilar emas, cian, aqua blue, tan, dan merah berjalan sejajar satu sama lain seperti pelangi. Mereka menebas langit dan melilit Eight Ruin Master. Merusak, Eight Ruin Master mencoba melepaskan diri, tetapi pelangi lima warna berputar di sekelilingnya. Dia tidak bisa membebaskan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melepaskan diri? Paising Master berkata dengan sembrono. Saya telah berada di Tanah Suci selama 18 era alam semesta, dan saya telah mempelajari hukum emas, hukum kayu, hukum api, hukum air, dan hukum bumi. Saya menciptakan teknik tertinggi menggunakan lima hukum dasar ini, dan saya, saya melakukannya dengan barang berharga saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melepaskan diri darinya? Paising Master merasa puas. Ketika dia pertama kali mendapatkan sayapnya, hukum lima warna terjalin satu sama lain tetapi hanya mencapai kekuatan harta karun sejati domain tingkat atas. Namun, dia menemukan bahwa cara lima hukum terjalin satu sama lain itu misterius, jadi dia mulai mempelajarinya dengan hati-hati, karena kehidupan seseorang tidak terbatas di Tanah Suci Bulan Ungu. Dia sepenuhnya memahami kelima hukum dasar dan menghabiskan lebih dari 12 era alam semesta untuk memahaminya. Dia telah menciptakan teknik tertinggi yang mengikat dengan miliknya yang berharga. Meskipun serangannya yang lain hanya pada level 4, dengan teknik itu, dia memiliki kekuatan yang setara dengan level 5. Hanya lebih banyak kekuatan mengikat? 8 Master Kehancuran Meraung Itu hanya memperlambatku, tapi tidak mempengaruhi kekuatan bertarungku. Ayo, bocah! Haha, Pacing Master tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan. Ini adalah pertama kalinya Pacing Master memasuki sektor puncak miring, salah satu dari tiga tanah ekstrim, jadi dia bersemangat dan agresif. Setelah teknik pengikatannya dilakukan, itu bisa menyaingi harta sejati domain puncak, dan dia memiliki sayapnya, sehingga dia bisa bertarung dan melarikan diri kapanpun dia mau. Hanya domain harta sejati tertinggi yang bisa menekannya. Di Istana Hong Alliance di Hong Alliance City, Alam Semesta Primal Tiga ksatria alam semesta mengatur informasi di sebuah istana. Ini adalah berita terbaru. Tiga Master Alam Semesta baru muncul di Samudera Semesta, dan semuanya berasal dari dua tanah suci. Sepertinya banyak calon Master Alam Semesta telah menjadi Master Alam Semesta dan mulai memasuki Samudera Semesta sejak terakhir kali sekelompok Master Alam Semesta meninggal saat memperebutkan warisan Sungai Duandong. Ini sangat penting. Master Alam Semesta dari aliansi kita mungkin bertemu dengan Master Alam Semesta baru itu. Mereka tidak memiliki informasi tentang Master Alam Semesta baru ini, jadi mereka mungkin menderita kerugian. Kita perlu mengirimkan informasi tersebut ke pemimpin kota Primal Chaos. Ketiga ksatria alam semesta ini bertanggung jawab untuk mengatur informasi di aliansi Hong. Manajemen informasi tidak akan jatuh pada Master Alam Semesta. Itulah mengapa tiga ksatria alam semesta dipilih untuk mengelola ini. Semuanya memiliki banyak badan, dan mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyaring informasi. Mereka akhirnya akan mengirimkannya ke Primal Chaos City Leader, yang pada akhirnya akan memprosesnya. Setelah beberapa saat, Tuan Alam Semesta baru lagi, satu di tingkat empat dan dua di tingkat lima, dua tanah suci memang memiliki sekelompok besar calon Tuan Alam Semesta yang menunggu. Tuan Alam Semesta mati dari warisan sungai Duandong terakhir kali tidak mempengaruhi dua tanah suci sama sekali. Sebarkan beritanya. Pemimpin kota Primal Chaos kemudian mengirimkan informasi tersebut ke setiap Master Alam Semesta di aliansi Hong melalui alam semesta virtual. Informasi semacam itu diklasifikasikan pada makhluk biasa, tetapi Master Alam Semesta harus mengetahuinya. Setiap kali ada Master Alam Semesta baru, informasi tentang kekuatan, gaya bertarung, harta sejati, dan teknik mereka dicatat dan dikirim ke Master Alam Semesta di sisi mereka. Semakin mereka tahu tentang musuh mereka, semakin lama mereka bisa hidup. Hong Raksasa Guntur melintas di area luar sektor tiltetik. Akhirnya, aku keluar dari sektor puncak miring. Raksasa Guntur, Great Thunder Star Master, melihat aliran udara yang kacau. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Great Thunder Star Master sangat marah. Dia harus muncul setelah diprovokasi oleh Master Alam Semesta. Hong Great Thunder Star Master berlari menuju Universe Board dengan kecepatan tinggi. Diterumbu whirling swamp ocean di bagian dalam Universe Board. Hong Panjang Panjang Gelombang semakin kuat. Ruang itu robek lagi dan lagi. Anginnya mengerikan, namun relatif lebih lemah diterumbu. Master Alam Semesta berdiri di mana-mana. Semua 13 sedang menunggu di sana, menatap kekejauhan, masih menunggu puncak harta sejati untuk lahir. Terkadang, mereka akan melihat Menara Bintang di tengah terumbu karang. Menara Bintang, harta sejati tertinggi, kata kerangka kehidupan dalam bentuk hewan terbang, menatap Menara Bintang. Kapan saya bisa memiliki istana harta karun tertinggi? Pemimpin Gerombolan Bima Sakti baru berlatih selama puluhan era. Dia sudah sekuat ini dan memiliki beberapa harta sejati tertinggi. Mengapa aku tidak bisa mendapatkannya? Master Alam Semesta sama-sama takut dan cemburu pada Luofeng, karena mereka semua mendambakan harta sejati tertinggi. Kemudian mereka bisa menjelajahi Samudera Semesta tanpa rasa takut. Di dalam Menara Bintang, Luofeng, yang telah berlatih, akhirnya membuka matanya dan melihat keluar. Harta karun sejati puncak itu masih belum lahir? Sudah ada 13 Master Alam Semesta. Wow! Luofeng melihat ke bawah. 12 dari 3 era alam semesta dan 1 dari Tanah Suci Bulan Ungu? Leluhur Bulan Ungu itu menciptakan masalah besar. Namun orang dari Tanah Suci Bulan Ungu ini masih berani muncul di hadapanku? Mata Luofeng berkilat dingin. Hua! Luofeng menghilang dari istana. Tiba-tiba, sesosok makhluk berjalan keluar dari gerbang samping Menara Bintang, yang berdiri di tengah karang raksasa di tengah lautan rawa berputar. Itu menjadi perhatian semua Master Alam Semesta yang hadir. Itu pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti ada di sini? Semuanya gugup. Luofeng melihat sekeliling dan tersenyum. Jangan khawatir kawan. Jika tidak ada dendam di antara kita, aku tidak akan menyerang kalian. Dan kemudian, Luofeng mulai menatap satu Master Alam Semesta. Itu adalah satu-satunya Master Alam Semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu, Master Pu Ungu. Tuan Pu Ungu, kata Luofeng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Purple Pu Master Santai, dia memiliki kebanggaan sebagai makhluk agung dari Tanah Suci. Beraninya kau muncul di depanku? Luofeng terkekeh. Purple Pu Master berkata dengan dingin, mengapa saya tidak? Ini adalah perahu semesta, bukan wilayah manusia. Bahkan jika itu adalah wilayah manusia, saya akan pergi ke sana jika alam semesta asli mengizinkannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apakah anda ingin menyerang aku? Kamu akan menjadikan dirimu musuh Tanah Suci Bulan Ungu. Menarik. Luofeng mencibir. Masuk dan temani Thunder Sattel Master. Hong. Menara bintang tiba-tiba mulai mengapung, dan miring. Sebuah jurang muncul di dasar Star Tower, dan mulai menelan Purple Pu Master. Kamu berani menyegelku? Purple Pu Master mencoba menahannya. Namun dia masih terbang menuju dasar Menara Bintang, kehilangan kendali. Dia meraung. Luofeng, aku memiliki banyak tubuh. Bahkan jika kamu menyegelku, yang akan hilang dariku hanyalah satu tubuh Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tanah Suci Bulan Ungu? Luofeng mencibir. Kita sudah menjadi musuh, jadi berhentilah mengancamku. Aku akan menangkap setiap penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu begitu. So. Purple Pu Master sudah ditangkap. Semua 12 master alam semesta ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Luofeng memang gila, tapi mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, Tanah Suci Bulan Ungu telah menyebarkan warisan tentang bagaimana menjadi penguasa tertinggi alam semesta dari penguasa alam semesta ke semua kekuatan dalam aliansi kekuatan bersatu. Kabar ini sudah banyak diketahui. Tanah Suci Bulan Ungu jelas ingin tim manusia dimusnahkan. Mereka sudah menjadi musuh. Tim manusia memiliki lebih dari 400 master alam semesta. Namun Tanah Suci Bulan Ungu memiliki kurang dari 400. Permusuhan di alam semesta asli cukup kuat, pikir Luofeng. Hampir semua master alam semesta ada di alam semesta asli. Saya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum Tanah Suci Bulan Ungu. Bahkan sekarang, master tertinggi alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu itu hanya dapat menggunakan kekuatan pada level 8 maksimal, karena mereka tidak memiliki miniatur alam semesta. Menara bintangku juga dapat menggunakan kekuatan di level 8, dan begitu aku melakukan Duan Mi, itu akan mencapai level 9. Meskipun bukan level 9 tingkat atas, saya tidak perlu khawatir tentang Tanah Suci Bulan Ungu.